Intro Shalom Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita Kita mohon kemurahan Tuhan Biarlah firman Tuhan boleh menyertai, menolong, dan memimpin setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini Mari kita berdoa Tuhan Bapak di surga, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sungguh Engkau Allah yang makasih Engkau Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kami Pagi hari ini Tuhan sebelum kami memulai semua aktivitas kami Mari Tuhan bimbinglah kami lewat kebenaran firman-Mu Karena kami tahu Tuhan hanya firman-Mu lah Tuhan Yang mampu menolong, menyertai, dan membela kehidupan kami Untuk itu mari Tuhan berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amen Shalom Bapak ibu saudara sekalian Pagi hari ini satu kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami Dimana kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan Karena hanya firman Tuhan lah yang boleh menjadikan pengharapan dan memberi kekuatan di sepanjang kehidupan kami Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-21 Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu ciptaan baru Bukankah kita ini hidup sebagai orang-orang percaya Sudah menikmati satu hidup yang baru Hidup yang perubah dari hidup yang lama Sudah menjadi satu ciptaan baru Karena firman Tuhan mengatakan Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-21 Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Dan semuanya ini dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Amin Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau firman Tuhan pada pagi hari ini Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus Siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Kita hidup sebagai orang percaya Kita hidup sebagai umat-umat Tuhan Bukankah kita ini ciptaan baru Yang sudah diciptakan oleh Allah Di sini firman Tuhan pada pagi hari ini Menekankan dan menegaskan kepada kita Di dalam Kristus Kita adalah ciptaan baru Dengan perangai Dengan karakter Dengan perbuatan Dengan perbuatan yang baru Semua sudah diperbarui Karena Apa? Karena Di sini dikatakan Bahwa kita ini Menjadi utusan-tusan Kristus Yang Seakan-akan Allah menegaskan kepada kamu Dengan perantahan kami Dalam nama Kristus Kami meminta ke Bandung Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Hidup kita Sebenarnya Adalah Hidup yang sudah Tidak memiliki pengharapan Karena kita ini Adalah orang-orang yang berdosa Tidak satu pun Yang dapat Memberikan pertolongan Bagi kita Sejak manusia Jatuh di dalam dosa Hubungan kita dengan Allah Itu sudah terputus Tidak ada hubungan dengan Allah Tidak ada pengharapan Namun karena Kasih Allah yang luar biasa Allah mengutus Anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Untuk menjadi Korban pendamian Manusia Dengan Allah Lewat Kristus Kita didamaikan Kita dipulihkan Sehingga hidup kita Sebagai orang percaya ini Memiliki satu pengharapan Hidup kekal Di rumah Bapak Di surga yang mulia Di sini kita tahu Bapak Ibu saudara sekalian Dia tidak mengenal dosa Yang telah dibuatnya Menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia Kita dibenarkan oleh Allah Hidup kita Yang sudah tidak memiliki Pengharapan ini Sudah dipulihkan Dengan pengorbanan Kristus Di atas kayu salib Kita sudah didamaikan Dengan Allah Sehingga kita Hidup sebagai orang percaya Kita memiliki Satu hidup yang penuh Dengan pengharapan Pengharapan apa Bapak Ibu saudara Hidup kekal Di rumah Bapak Di surga yang mulia Bukan hanya itu saja Di dalam kehidupan kita Di dunia Ada satu Kekuatan yang senangisah Menyertai kita Menolong kita Di sepanjang kehidupan kita Sepanjang aktivitas kita Karena kita sungguh Tak mampu berjalan sendiri Allah begitu kasih Tanpa memperhitungkan Segala pelanggaran kita Tanpa memperhitungkan Segala dosa-dosa kita Allah Allah hanya memiliki Satu tujuan Harus menyelamatkan manusia Disini dikatakan Allah mendamaikan dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak Memperhitungkan Pelanggaran-pelanggaran Mereka Itulah Kasih yang sempurna Kasih agape Kasih yang tidak memiliki Satu latar belakang Apapun Namun hanya satu Menyelamatkan Hidup manusia Yang penuh dengan dosa ini Sungguh kita adalah Orang-orang yang beruntung Kita orang-orang Yang sangat-sangat Beruntung Atas iman kita Kepada Yesus Kristus Pengorbanan Yesus Yang luar biasa Hanya untuk Memberikan satu Pengharapan bagi kehidupan kita Apakah kita masih Ragu-ragu Apakah kita masih memiliki Iman yang tidak pasti Bapak Ibu Saudara sekalian Jikalau pada pagi hari ini Firman Tuhan Sudah Mengingatkan kepada kita Barang siapa yang hidup Di dalam Kristus Disitu Sesungguhnya Sudah terjadi Satu ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Karena itu Di dalam kehidupan kita Sebagai orang percaya Di dalam ciptaan yang baru Yang sudah kita miliki ini Kita harus berubah Memiliki satu Peringai yang Peringai yang baru Memiliki satu Catat cara hidup yang baru Memiliki satu Karakter yang baru Kita mau pakai Hidup yang baru ini Untuk melakukan Segala sesuatu Yang berkenan Kepada Allah Hingga hidup kita Senang Yasa Hanya boleh Untuk memuliakan Nama dan kebesaran Tuhan Mari selanjutnya Kita baca Di dalam Yeremia Fasal yang ke-10 Ayat yang ke-23 Aku tahu ya Tuhan Bahwa manusia Tidak berkuasa Untuk menentukan Jalannya Dan orang Yang berjalan Tidak berkuasa Untuk menetapkan Langkahnya Yeremia mengatakan Aku tahu Tuhan Manusia itu Tidak berkuasa Untuk menentukan Jalannya Dan orang Yang berjalan Tidak berkuasa Juga Untuk menetapkan Langkahnya Yang menentukan Hidup kita Langkah kita Kedepan Hanya semata-mata Halnya oleh Kasih dan kemurahan Tuhan Inilah Ungkapan dari Seorang Nabi Yeremia mengatakan Aku tahu Tuhan Aku tahu Demikian juga Pada pagi hari ini Kita hidup Sebagai orang Percaya Kita hidup Sebagai satu Ciptaan baru Kita pun Harus tahu Bahwa Kita manusia Tidak berkuasa Atas segala Sesuatu Bagi kehidupan Bagi kehidupan kita Hanyalah Tuhan Yang menentukan Yang menetapkan Segala sesuatu Bagi kehidupan kita Oleh karena itu Saya percaya Dan yakin Lewat kebenaran Firman Tuhan Pada pagi hari ini Bagi semua Saudara Bagi saya sendiri Secara pribadi Biarlah kita Mau menaruh Hidup kita ini Sebagai ciptaan Baru ini Semata-mata Hanya untuk Kemuliaan Dan kebesaran Nama Tuhan Itulah yang Tuhan inginkan Sehingga Segala sesuatu Yang sudah Tuhan Berikan bagi kita Dengan pengorbanan Anaknya yang tunggal Untuk mendamaikan Kita Manusia yang berdosa Ini dengan Allah Semuanya Tidak akan sia-sia Hingga kita pun Pada saatnya Kita akan menikmati Segala sesuatu Yang sudah Tuhan Jajikan pada kita Hidup Di rumah Bapak Di surga yang mulia Hidup Tekal Bersama Bapak Di surga Itulah tujuan Hidup ini Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Atas kebenaran Firmanmu pada pagi hari ini Kami tahu Tuhan Engkau begitu Mengasihi kami Engkau yang setiap pagi Menyapa kami Dengan tujuan Agar kami Memiliki satu Iman yang teguh Percaya yang sungguh Agar Apa yang sudah Tuhan Jajikan pada kami Betul-betul Akan kami nikmati Betul-betul Akan memberikan Satu perubahan Di dalam kehidupan kami Hingga kami Boleh membawa hidup kami Yang lemah Yang penuh Dengan kekurangan ini Menjadi satu kehidupan Yang kuat Dan selalu Kami boleh berjalan Di dalam jalan Kebenaranmu Kami boleh membawa hidup ini Selalu Berkenan kepadamu Bapak Hingga kami Selalu boleh belajar Hidup untuk Menyenangkan Tuhan Karena engkau Begitu kasih Kepada kami Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih